Intro Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Budok Jakarta Utara mengungkap sindikat pengedar uang palsu mata uang asing di wilayah Jakarta Utara. Mata uang asing tersebut diperkirakan senilai 300 miliar rupiah. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKB Perenol Huta Galung menjelaskan pengungkapan tersebut berawal dari informasi akan adanya transaksi jual-beli uang palsu di depan Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara. Berawal dari sekitar bulan Juni sampai dengan awal bulan Juni adanya informasi peredaran ataupun transaksi gelap mata uang asing di sekitar wilayah Jakarta Utara. Kemudian, Polres Pelabuhan membentuk tim untuk melakukan pendalaman terkait informasi tersebut. Tidak memakan waktu lama untuk melakukan penangkapan kepada 4 orang tersangka dengan inisial AR, AS, RP, dan DA. Atas perbuatannya, para tersangka diancam dengan pasal 244 dan 245 KUHP tentang pemalsuan mata uang dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.